Di sini masih ada dalam tulisan mandi, bukan minggu tetapi mandi, yaitu settingan masih dalam bahasa Inggris. Di sini kita bisa men-setting seluruh bahasa yang ada, tetapi karena kita tinggal di Indonesia, maka kita akan ubah menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih Indonesia karena ini sesuai dengan alfabet, kita klik Indonesia, maka secara otomatis sudah berubah menjadi minggu, bukan mandi lagi. Kemudian kita klik OK. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Dedy Tutorial Channel. Harapan saya, kawan-kawan semua dalam keadaan syait walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengubah settingan PC atau laptop kita dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Dan ini bisa berlaku untuk semua jenis Windows, baik Windows 7, Windows 8, maupun Windows 10. Namun sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang baru menikmati channel ini, untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru mengenai Microsoft Excel, Windows, dan lain sebagainya. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga rezekinya selalu melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jadi kita terus video ini selesai, sehingga nantinya konten menjadi mahir dalam men-setting laptop atau PC dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Ketika kita pertama kali membeli laptop atau PC, pasti masih dalam settingan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita harus men-settingnya menjadi bahasa Indonesia agar mempermudah seluruh pekerjaan kita. Nah, sebagai contoh ketika kita membuka Microsoft Excel, untuk mengetahui apakah settingan laptop kita bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ketika kita ketikan misalkan bulan, ketika kita copy, maka dari sini kita tahu bahwasannya settingan bahasa di laptop kita masih bahasa Inggris. Karena di sini bukan May, tetapi May. Dan bukti selanjutnya, apakah settingan laptop kita dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita bisa lihat baik di found, bisa kita klik di number, atau di element, ketika kita klik di number, atau bisa di number, kemudian di number. Ketika kita lihat time, kita klik time, di sini ada tulisan Inggris. Kemudian ketika kita klik dive, di sini ada tulisan March, masih dalam bahasa Inggris. Kemudian, bukti yang lain, ketika kita mengetikan rumus, misalkan sebagai contoh. Ketika-ketika rumus, misalkan if, kemudian buka kurung, maka kalian bisa perhatikan di sini. Ketika menggunakan koma, bukan menggunakan titik koma, maka kita tahu bahwasannya ini masih dalam settingan bahasa Inggris. Ketika kita sudah ubah menjadi bahasa Inggris, maka akan menjadi titik koma, bukan menjadi koma. Dan ini tidak dapat kita ubah, hanya dengan masuk ke dalam Microsoft Excel saja. Misalkan kita ubah, ini tidak bisa, karena kita harus masuk langsung ke, misalkan kita ubah ya, ke bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, ini Indonesia, kita klik. Saya berikan warna, untuk membedakan. Ketika kita ketikan hal yang sama, misalkan Januari, kemudian kita tarik. Masih top may, bukan may, tapi may. Jadi tidak dapat dirubah dengan cara ini. Jadi kita harus masuk langsung ke sistemnya Windows. Jadi cara yang cukup mudah, kita bisa keluar. Ketika di desktop atau PC, kalian tidak terdapat kontrol panel. Kalian bisa mengetikkan di shot pencarian, yaitu ketikan C atau kontrol panel. Maka secara otomatis akan muncul kontrol panel. Kita bisa klik kontrol panel. Kemudian ketika sudah muncul kontrol panel, kita bisa langsung menuju ke login region. Yaitu kita klik change the time or number format. Kemudian di sini adalah settingan Windows untuk men-setting bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini masih ada dalam tulisan Monday, bukan minggu, tetapi Monday, yaitu settingan masih dalam bahasa Inggris. Di sini kita bisa men-setting seluruh bahasa yang ada. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia, maka kita akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih Indonesia karena sesuai dengan alfabet. Kita klik Indonesia. Maka secara otomatis sudah berubah menjadi minggu, bukan mandi lagi. Kemudian kita klik OK. Maka settingan komputer kita atau PC kita secara otomatis sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita bisa keluar. Kemudian coba kita kembali masuk ke Microsoft Excel untuk membuktikan apakah benar settingan laptop kita atau PC kita sudah menjadi bahasa Indonesia. Coba kita ketikkan Januari sama seperti tadi. Kemudian coba kita tarik. Sudah berubah ya. Bukan Mei lagi, tetapi menjadi Mei. Kemudian kita bisa buktikan kembali dengan klik number. Kemudian di number. Kemudian di time. Kita bisa lihat di sini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian time. Sudah menjadi 14 Maret. Bukan March lagi, tetapi menjadi 14 Maret. Jadi settingan ini sudah menjadi settingan bahasa Indonesia. Sama seperti tadi ketika kita ingin menentikan rumus. Contoh ini misalkan rumus if sama seperti tadi. Kalian bisa perhatikan. Sudah berubah dari koma menjadi titik koma. Maka ketika titik koma, maka harus kita ikuti. Ketika kita akan menuliskan rumus. Kita harus ikuti titik koma menjadi titik koma. Jika koma menjadi koma. Oleh karena itu kita sudah tahu bahwa settingan laptop kita atau PC kita dari bahasa Inggris. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi cukup mudah. Kalian bisa mencoba sendiri. Mungkin saja tutorial kali ini yang bisa saya memberikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian-kawan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wabila tawuk melayu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali di tutorial saya selanjutnya.